Hai teman-teman semua assalamualaikum nama aku Arafindra kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman yaitu suikoden 1 dan dibanding depan sebelumnya kita lagi mau menuju ke suatu tempat untuk menyerahkan kayak blueprint gitu teman-teman untuk merencanakan menyerang kekaisaran ya kan dan kita harus lewat kesini nih lewat gunung ini ya kan mau ke desa mana gitu gue lupa yang jelas kita bersama si kodesa sekarang ya gitu pupu pupu yuk kita langsung saja lanjutkan perjalanan katanya sih katanya dibalik gunung kalau kalau nggak salah ya saya ingat gue jadi ya mau nggak mau kita harus melewati gunung ini buset apa nih slaserebit siluman pelinci temen-temen kok kuat mereka yaduh 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 gila kuat banget harus dua kali tabuk Aduh nih kalian rasakan lepuk hati kan Allah ya Allah salah nih gue ya barusan ngelawannya salah harusnya satu-satu dulu jangan otomatis nah oke yeee langsung saja kita lanjutkan lagi perjalanan up up itu peti udah gue bukain deh di part-part sebelumnya up up nah gue belum pernah sampai atas-atas banget nih nah ini udah pernah gue lawan nih si luman begicot ya kan ini satu-satu aja karena dia seingat gue lumayan kuat nih siluman begicot nih nih kok ngerangnya gitu caka-cakan yaduh kalau ini otomatis aja eh gremio udah mau mati dong oke kita gremio berarti pake darah ya apa jangan dulu pakein deh pakein darah up up nah ini si gremio item medicine up belepok nah kan mati kan gremio pake darah oke bagus yuk langsung saja kita lanjutkan lagi perjalanan temen-temen udah mulai kuat nih musuhnya bangkilah kita kemana ya oh atas-atas up lewat jembatan sini nih yaduh ada dia yaduh gak apa-apa lumayan EXP-nya nih nih buset empat kali serang dong oke waduh-uduh mulai ngeri ini musuhnya temen-temen udah mulai kuat bet ya kan udah gak sekali tabuk lagi gitu loh bahaya nih nah inilah pentingnya kita ngelawan musuh ya kan jangan jangan kabur-kabur ledon salam musafir datang selarut ini kalian sungguh berani tapi lebih baik sehingga dan lanjutkan besok berbahaya di sekitar sini banyak bandit serta semacamnya kenapa tak menginap disini sorry kami terburu-buru ini hebat kakiku sudah tak tahan untuk kali ini aku setuju denganmu aku tak yakin bisa terus ya mereka udah pada capek temen-temen setuju mending teruskan waduh si Odessa minta lanjut tapi ini dua orang temen kita minta istirahat temen-temen yaudah kita istirahat aja ya karena dua lawan satu kan kalau gue sih pengennya lanjut ya kan tapi kita yaudah istirahat dulu deh jadi begitulah hei pak tua apakah kau punya teh tentu saja pak lewat sini baiklah Odessa aku rasa kita tak ada pilihan selain menginap disini bicara sejujurnya kakiku pun sudah tak tahan tuh kan kamu juga udah gak tahan kan jangan maksain gitu dong sayang mulai sih jomblo oke kita istirahat dulu tuh kan ada cutscene kan coba kalau gue lanjut ini jalan permisi kenapa kalian tak coba ini sebelum makan malam ini teh spesial dari MT Tiger Wolf bener kan ini gak gak diracunin kan gue agak ngeri nih mari kita coba eh ini amat pahit amat pahit pahit banget gitu ya ini untukmu juga mending jangan minum semua tidak jika pahit baik aku cicipi jangan seperti yang gue bilang barusan ya kan jangan nyobain semua gue takut kenapa-napa yang paling atas aja ayolah coba sedikit tidak jika pahit baik aku cicipi enggak enggak deh yang atas aja tak seburuk itu terlebih ini baik untukmu enggak tetep yang atas gue tolong minumlah aduh ini maksa banget sih enggak ayolah coba sedikit wah ini mah wah mencurigakan banget ya kan tidak tak seburuk itu terlebih ini baik untukmu tidak tolong minumlah wah kok kita dipaksa ya teman-teman tuh oh berarti mau enggak mau kita emang ini ya ngikutin alur ceritanya ya maksudnya berarti ini enggak multi ending ya ternyata ya gue kan pernah nanya kan ke kalian ini jawaban pilihan gue mempengaruhi alur cerita kan ini teman-teman yang atas sama yang bawah gini ya kan wah ternyata begini ya tapi enggak tahu yang teh ini doang ya kan yaudah nih gue cicipin dari sini ini dia tapi hati-hati masih panas hmm baunya lumayan aneh bukan hei pak tua apa nama teh ini racikan khusus mt tiger wolf yang bernama teh perampok hah itu nama yang aneh ya pingsan dah astaga ini hei kau apa yang kau sungguhkan sial dasar trikuno tuan muda ya pada pingsan yaduh hehehe semuanya tertidur berkat teh campur obat dari mt tiger wolf yaduh teman-teman duit gue jangan bilang sama armor waduh wow untuk kelompok musafir mereka lumayan makmur nampaknya kami bisa hidup nyaman untuk sementara hei ledon apa kabarmu nampaknya lancar-lancar saja ah itu bos keseler selamat datang anda lihat aku barusan bekerja oh kerjanya gini ya seorang gadis cantik serta kelompoknya ya tunggu sebentar dia ini ledon apa yang kau lakukan idiot apa maksud anda apa kau tahu siapa ini cuma musafir yang tolong menurutku idiot orang bebal sepertimu juga pernah mendengar lady odessa dari liberation army tentu saja bos anak-anak pun tahu lady odessa oh si owan tapi gak tahu mukanya ya kan jangan-jangan yang disini ya benar cepat segera siapkan penawarnya ya lu liatin aja lu ntar gue bangun gue jitakin ya kan uh sebentar buntut kelinci daun mawar segenggam gula buntut kelinci gila ngeri banget penawar buntut kelinci ya aduh ledon jika sesuatu menipali di odessa kau bisa pamit pada kepalamu hmm lu syukur lu yaks buntut mawar daun gula segenggam kelinci oke syukur lu pala lu mau dipenggal kan maafkan aku lady odessa tanpa sadar aku hampir saja lakukan kesalahan yang amat fatal jika mau akan kubuat ledon membayar dengan tolong pak ampunilah aku baru mau ngomong dengan kepala jangan berlebihan aku harus lebih hati-hati mulai sekarang seperti kata flik aku terlalu mudah percaya aku tak punya cara minta maaf tapi silahkan menginap malam ini akan kuberikan pelayanan sebisaku lu lu gue tabu tapi tanpa racun kau dengar si Victor masih tetap takut gitu tapi tanpa racun ya gitu oke kita tidur sekamar lima orang oke terus kok gak bangun-bangun oh gue gerakin kambing huh ceter ceter huh kenapa dia si Ledi Odesa wui bangun wui oh masih pada tidur ceritanya cuman si Ledi Odesa jadi diri gitu gara-gara gue ajak kobrol oke kata keluar hei kamu akan gue penggal pahlamu aku akan berhenti suguhkan tel beracun aku sudah jerah oke udah jerah kata baru pengen gue penggal kau juga anggota dari Liberation Army begitu jadi bukan Ledi Odesa pahlawan sejati dia serius soal meruntukkan kekasaran ada banyak yang suarakan ketidakbuasan tapi cuma dia yang melakukan tindakan aku benci kekaisaran tetapi aku cuma bandit Ledi Odesa itu harapan kebebasan oke jadi pada bangun selamat pagi tuan muda eh Ledi Odesa yang mana kau bangun pagi ya Raffi oke hei Gremio kenapa Cleo moodnya jelek gitu biarkan saja dia Victor mood Cleo selalu jelek saat dia bangun tidur nah ini dia nih up semuanya ada disini kita akan ke Saradi sudah mau pergi akan kubuka pintunya bentar nih kita gak dikasih sarapan nih gak makan dulu kambing ya aduh yaudahlah yuk langsung kita lanjutkan perjalanan up up aturan aturan masuk dulu ya jaga-jaga kita nge-save di penginapan kan bisa nge-save apaan nih killer slime gua ngelawan slime sekarang temen-temen hmm hmm belepuk hmm mati kan hati-hati bos oke yuk gas ada peti disana up up mudah-mudahan berguna ya apa ini aduh baru mau gua ambil oke kita lawan dulu kelinci-kelinci ini kalau gak bawa aja ya kan jadiin sate kelinci buat makan oh oh yang 10 tersakit banget kambing hmm darahnya oke masih pada kuat ya oke kita lawan satu-satu aja karena kelinci ini lumayan pada kuat belepuk mati kan hmm nih 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 mati loh oke mantap yeay nih apa nih anti-q yuk apaan tau lupa gua buat apaan oke kita ke atas ada peti lagi wow banyak peti ya di gunung ini ya medicine lumayan ada kanan sama atas oke untung kesini dulu klon kristal oke dapet kristal temen-temen ada si limon begicot nih lepuk hmm ya ampun harus 4 kali dong nih si limon begicot waduh temen-temen gua harus ngelawan musuh terus nih supaya karakter gua pada kuat nih tuh up up dapeti lagi oh ada si slime ini oke kau rasakan ini ya kan belepuk hmm nih nih kritikal dong oke mantap mati 60 victor kuat juga keren yeay lady odysa 2 level 8 seribu poch walaupun gua pake cheat ya 99 poch oke kita keluar keluar dari gunung yeay kita sudah berhasil melewati gunung itu ya kan wah ini nih buset terpencil banget Sarah dia dikelilingi nama gunung tapi pasti keren banget sih ya pemandangannya ya kan mestinya kita bertemu utusan pabrik rahasia di dalam penginapan di kota ini dimana kiranya ini kota kecil akan kita temukan oh ya bener juga up aku tak sabar jadi besar agar bisa bantu ayahku oke bagus nak bagus hei aku tak pernah lihat kau disini bagaimana kabar di bawah hidup di tempat seperti ini kau kehilangan jejak apa yang terjadi di luar oke kita dari bangunan ini dulu ya kan tiba-tiba khatsin pasti ini penginapan ayo sewa kamar dan tunggu kehadiran utusannya oke sebentar ya kalau kita diharuskan nyawa kamar berarti nanti ada khatsin lagi pasti ini toko oke toko obat-obatan aku dulu bertemu kaisar dia pria menajuban dia bahkan bicara manis pada wanita tua seperti ku oke nenek sudah gila dia terus bicarakan kaisar seharian oke apa nih bisa diambil gak ya aduh gak bisa diluting teman-teman ini seriusan cuman segini rumahnya ya ampun beneran kecil banget ya kok gue gak bisa masuk siapa ini halo pak hei tau kabar baru katanya Odessa sang pemimpin liberation army adalah raksasa sembilan kaki yang bener dia aslinya raksasa sembilan kaki kok gue jadi males ya deket-deket sama dia yang bener dia siluman ternyata selama ini ya aduh apa pelanggan astaga sudah tawuran biaya kamar 50 poch per orang oke inap jangan simpan kita simpan dulu ya kita save dulu gue jaga-jaga oke sebelum kita nginep gue mau periksa dulu kamarnya oke 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 cuman segini doang ya eh ada pintu lagi keren deh tadi perasaan gue bisa lompat deh nah ngeglitch udah udah bahaya ntar gamenya melayar ini ada pot bisa gak gak bisa oke udah yuk kita nginap 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 oke apa yang terjadi teman-teman silah di odesa di luar temenin dong V oke bisa digerakin kesempatan jomblo ya kan lagi pada ngorok teman-teman up kita kelitikin dulu iseng apa coba bunyinya gitu udah kayak orang kesetrum hai adio desa kamu ngapain Raffi tak bisa tidur si elah musiknya langsung begini jadi baper aku aku juga tapi udara malem bikin aku lebih nyaman bisa ku ceritakan sesuatu boleh kamu mau curhat apa cek lah musiknya langsung begini ada apa aku tak tertarik oh cowok goblok nih kalau yang ambil yang kedua kita pilih yang pertama ada apa Kessler DMT Tiger Wolf Flick Humphrey Sanchez semua berhalap banyak dariku tapi kadang aku merasa ingin lari aku tak yakin cukup pantas diharapkan kau punya rencana apa kau mau kembali ke kekaisaran tenang saja aku akan selalu menemanimu Odisa asik lu ngapa jadi bikin skrip sendiri tentu aku tidak tahu katanya kamu punya rencana gitu kan dia nanya gitu kan rencana gue apa ya gue gak tau juga sih tapi kita di depan cewek harus bisa meyakinkan dia harus bisa bikin dia tenang teman-teman dia kan lagi ragu-ragu nih jadi kita bilang tentu aja jadi lain kali bertemu kita jadi musuh eh no dia nanya dia nanya jadi pasangan yang berbahagia selamanya Raffi seperti aku ikuti takdirku kau juga ikuti takdirmu tapi saat kau kembali ke kaisaran ingat ini kau harus lihat dengan mata sendiri berpikir sendiri dan ikuti hatimu ya gua salah jawab menemani kau ini aneh aku merasa simpati ketika bersamamu kurasa Victor membawumu pada kami karena dia merasakan kualitas istimewamu ada banyak orang di Liberation Army Humphrey Sanchez Moss dan Flick tapi tak ada mata sepertimu mata yang menarik orang padamu Cie digombalin cewek banyak orang jika aku sampai siapa itu siapa nih KG gila namaku KG aku dikirim oleh Tuan Moss pemimpin pabrik rahasia Moss sungguh punya rekan yang aneh apa kabar dia aku dapat surat dari dia bilang kalau seekor merpati dia sakit sulit membayangkan kalau Moss mengurus merpati yang sakit aneh sekali nona Tuan Moss tak memelihara merpati maafkan aku aku cuma mengujimu pinter juga siwa desa kontrak takkan kulanggar ini adalah cetak biru untuk tombak api tolong ngantarkan ini masa depan gerakan pembebasan tergantung kepadanya dimengerti aku pergi oke by the way gua ngulang nggak ya teman-teman barusan jawaban gua tuh gua tinggal lu atau aja sih barusan kan kita udah nge-save tuh sebelum kita tidur ulang jangan Hai yang pas gua ngobrol sama si Odesa tadi Ayalah jadi baper beneran gua kan kambing lah sudah larut malem Arafi Ayo istirahat Hai ya aku sepertinya menyakiti perasaannya menemen berapa menit gua main ya udah 20 menit lebih gamping eh gua ulang jangan ya Coba ulang dulu yuk iseng yuk kita iseng ulang dulu gimana man-neman hmm kita membuat kondisi simpan kondisi berarti jangan simpan kondisi dulu simpan dulu deh ini kita bikin seven di sini up habis itu kita lot Oh kita keluar dulu berarti teman-teman gua keluar bentar dulu bentar ya keluar up jalankan permainan up kita masuk lagi nah disitu kita lot ya nggak mau pokoknya gua mau ulang tadi obrolannya masih Odesa aku tidak enggak ingin menyakitinya baper gitu loh lanjutkan game kita lanjutkan di sini berarti di memory card oke hai 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 cepet-cepet cepet-cepet udah 20 menit lebih nih ngapain tuh siapa itu yang nyuci nih barusan up loading lagi ya aduh ya dong gue pengen closing nih nah nginap dulu Oke inap up ya ini dia nih up up Ayo kita langsung keluar teman-teman kita ubah takdir kejombloan kita ya kan up Raffi tak bisa tidur aku juga ini kita percepat aja ya teman-teman udah 20 menit lebih nih ada apa Kessler nah ini nih pas dia nanya nih kau punya rencana apa tuh kan kau mau kembali ke kaisaran dia nanya dua Nah kita pinang bawah ya sekarang aku tidak tahu pakai kepalamu kau punya kemampuan menilai benar dan salah ayahmu adalah general besar kekaisaran mungkin kau bisa balik ke kehidupan yang damai lagi tapi ingat kau tak bisa berpaling dari yang kau lihat dan kau rasakan sebab jika begitu kau bersalah oke kau ini aneh aku merasa simpati ketika Oh ini udah nih oke ya udahlah ya teman-teman ya sama aja ya ya udah gua nge-save-nya di sini aja berarti soalnya kalau pilihan yang pertama enggak tega juga malah gua sama si Odessa karena kalau pilihan yang pertama yang gua bilang tentu gua bakal balik ke kekaisaran si Odessa ngomongnya gitu kan maksudnya nyalak hit banget gitu loh berarti nanti kalau kita ketemu lagi kita bakal jadi musuh dong gitu kasihan temen-temen jadi gua bakal lanjutin 7-nya di sini aja gue save lagi nih berarti nih gua timpah ya 7-nya up 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 eh dong nah pas dia tidur nih up nah oke kita save disini kita timpah yang tadi ya simpan kondisi up oke dah teman-teman kita lanjut lagi di part berikutnya makasih udah nonton jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum abone ol abone ol